Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon Alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda kali ini memperlihatkan adegan Oma tidak tega melihat Tuan Muda Bimana mengusir Kinanti Hanya karena ada orang yang merusak lukisan masa lalu Tuan Muda Bimana Membuat Oma melakukan sesuatu agar Tuan Muda dan Kinanti kembali akur Oma pun mencoba menghubungi Kinanti karena Oma mau datang ke tempat Kinanti tinggal yaitu di sebuah hotel sederhana Bahkan setelah Oma sampai di tempat Kinanti sangat terkejut karena tempat tinggal Kinanti sangat sederhana Lalu Oma pun mencoba menawarkan Kinanti agar tinggal di hotel yang lebih mewah Jika Kinanti belum mau pulang ke rumah Oma Tetapi Kinanti menolak tawaran Oma lalu Oma mencoba menenangkan Kinanti dan memeluknya Lalu Oma berusaha menenangkan hati Kinanti yang lagi sakit atas perlakuan Tuan Muda Bimana Oma pun mencoba mengatakan apakah Kinanti cinta dan sayang pada Tuan Muda Kinanti mengatakan bahwa Kinanti sangat sayang pada Tuan Muda Bimana Tetapi Kinanti kecewa atas keputusan Tuan Muda yang menuduhnya merusak lukisan tersebut Dan tanpa disadari oleh Kinanti bahwa pembicaraan mereka telah direkam oleh Oma Oma pun izin pulang dan diantarkan Kinanti sampai ke depan rumah Dan setelah Oma sampai di rumah Oma langsung menemui Tuan Muda Bimana Dan menunjukkan bukti rekaman suara Kinanti yang mengatakan Bahwa Kinanti sangat sayang pada Tuan Muda Mendengar itu Tuan Muda Bimana merasa bersalah karena telah berlebihan pada Kinanti Setelah Tuan Muda Bimana mendapat titik terakhir lokasi Kinanti dari David Tuan Muda Bimana pun memberhentikan mobilnya Amanda bahagia dan berpikir bahwa Tuan Muda Bimana akan membawanya makan siang ke sebuah restoran Tetapi saat Amanda mau keluar dari mobil Tuan Muda Bimana mengatakan Mau kemana kamu? Kenapa kamu turun? Ucap Tuan Muda membuat rautu wajah Amanda berubah Lalu Tuan Muda Bimana pun keluar dari mobil yang ternyata Tuan Muda Bimana mencari kamar yang ditempati oleh Kinanti Dan menemukan Kinanti di sana Lalu Tuan Muda Bimana pun menyuruh Kinanti jangan tinggal di hotel itu dan lebih baik pindah ke hotel yang lebih mewah Tetapi Kinanti menolak semua fasilitas yang akan diberikan oleh Tuan Muda Bimana kepadanya Dan Amanda yang menunggu dari tadi di dalam mobil mulai gelisah karena Amanda takut Jika Tuan Muda Bimana bertemu Kinanti Maka rencana Amanda untuk menyingkirkan Kinanti akan sia-sia Adegan selanjutnya Tuan Muda Bimana selalu memikirkan Kinanti Dan membayangkan saat Kinanti selalu ada buat Tuan Muda Bimana Membuat Tuan Muda Bimana merasa bersalah telah menunduk Kinanti merusak foto yang ada di kamarnya Di tempat lain juga terlihat Kinanti juga memikirkan Tuan Muda Bimana hanya saja Kinanti sangat kecewa pada Tuan Muda Bimana Membuat Kinanti tetap pergi dari rumah Lalu Tuan Muda Bimana pun kembali mendatangi hotel di mana Kinanti berada Dan Tuan Muda Bimana langsung mengajak Kinanti masuk ke dalam mobil Dan membawa Kinanti pulang Saat Kinanti mengetahui bahwa Tuan Muda Bimana membawanya pulang Kinanti marah dan mengatakan tidak akan mau pulang Bahkan Kinanti menangis membuat Tuan Muda Bimana terdiam kebingungan Tidak tahu harus berbuat apa Di episode selanjutnya terlihat Amanda datang membawa bunga pada Tuan Muda Dan Kinanti ada bersama Tuan Muda Bimana Saat Kinanti melihat Amanda membawa bunga Kinanti pergi meninggalkan mereka di sana Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya pada Kinanti Apakah Tuan Muda Bimana akan bersama Amanda selamanya Terus saksikan alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Dan seperti biasa jika suka dengan video ini Tekan subscribe, like, komen, dan share Agar kami semangat melanjutkan alur cerita berikutnya di Simbol TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!